Mobil? Mas Jo kali? Bukan Orang pindahan? Mas Jo aja Beda mobilnya kan dia Mas Jo kali? Enggak sama ya Gak ada Kalo dia yang masuk kesini juga ketahuan Lu belum pulang mal? Tuh kan akhirnya ngendep juga disini ya Gila, baju Mas Jo Kriput gini lu pake Mas Jo ini Apapun milik Mas Jo Kata Mas Jo pake aja Gua kan udah sepiring berdua sama Mas Jo Kalo gua dongdat lu Sepiring berdua tuh kalo Mas Jo ga abis Gua yang abisin Ini jalannya lu Bukan sepiring berdua Lu namanya sisaan Mas Jo kan pinter di dalam kuliner Bilang aja lu tim buser Iya bagi abisin Makanan orang Tapi ini gua lagi persiapan Ini baju kesayangan Mas Jo Ini baju model keket Kok keket? Model ulet keket Gemai-gemai gini Jangan mengingatkan itu Wine coat Baju anti angin Anti angin Wine coat Nih dong anti cuci nih Seminggu ga dicuci Eh tapi ngomong-ngomong Ini makanya nuansa merah putih Karena Niki mau lagi persiapan Mau 17-an di IKN Eh iya 17-an tahun ini tanggal berapa ya? Tanggal 17 Din 17-an namanya juga 17 Ya tanggal 17 Emang salah gua nanya Lebarnya suka beda Lebarnya suka beda Lebarnya suka beda Tapi ini ga ada hilal-hilalan Ah elah Ngomongin 17-an Jadi kenapa Ngomongin Ini sih Wah 17 Agustus jatohnya tanggal berapa? 17 Diurutnya terlalu berapa? Hah? Orang kayak kalo diatau dia diurutnya Tidak Dia ga pake seleo sih ya? Tidak 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 Eh tapi ngomong-ngomong Lu udah persiapan lomba ya? Pusing gua Hah? Gua kan lomba lari udah menang juara satu Udah Gua tau lu Paling cepet lari gua Lomba balap karung Gua juara paling cepet Lomba balap karung gua Gua tau Masa lomba azan gua kalah? Mudah azan gua paling cepet loh Eh azan ga Untuk kecepetan Azan itu irama Makrotnya benar Bacaannya benar Itu yang dinilai Pantes kalah Ya lu kalah Ajar lu sampein sama lomba lari Nih Momen tahunan yang gua nantiin Kenapa? Panjat Pinang Oh apalagi bulan Muhara Buat Pinang bagus banget ya? Buat Minang bagus Panjat Pinang Gua tiap tahun ga pernah juara Tapi gua selalu tersenyum sendiri Kenapa? Naik Pungguluan Turun lagi Naik lagi Bukannya dia yang gua cari Lu nyari apaan? Nyari geli Ya nyari geli doang Ya nyari geli doang Sebentar Lu udah naik Sampai di atas Itu lu sendirian Wah dua orang pada nontonin lu ya? Di rumah gua Panjat Pinang Tingginya cuma 1 meter setengah Dari mana manjatnya? Gak ada yang nyampe Gak ada yang bawa pulang hadiah Kenapa? Panitianya bikin syarat Naiknya mundur Pantat di atas Pala di bawah Itu mah bukan naik namanya Tapi emang tradisi kita di setiap Peningkatan 17 Agustus Atau kemerdekaan kita itu Penuh syarat dengan makna sebetulnya Betul sekali Terutama di era Pak Jokowi Itu setiap upacara 17an Itu selalu meriah Istana itu seolah-olah dekat dengan rakyat Ingat gak waktu Pak Rokrayoga tuh Pertama kali jadi viral Dia jadi terkenal Harganya jadi menaik Gara-gara nyanyi di depan Menteri-menteri dan Pak Presiden Betul Dan udah 5 tahun Dia selalu hadir Aduh kita kangen deh Situasi dan suasana kayak gitu ya Lu gak pernah diundang kan? Hah? Ya diundang lah Gua tiap tahun gua Diundang Di depan TV gua nanti tadi Eh tapi ini nih Kalau kita mau ngeliat kemeriahan 17an Kita liat ya Ini nih ada tayangannya tuh Hal ini lantaran menurutnya Indonesia memiliki kekayaan adat budaya yang sangat tinggi Termasuk dalam hal pakaian adat Sehingga Presiden akan terus mengangkat berbagai pakaian adat tersebut Untuk dipakai dalam berbagai kesempatan Adapun upacara peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini Turut dihadiri tamu undangan Termasuk para duta besar negara-negara sahabat Tuhan beneran Ya kan? Asik itu Jadi seolah-olah memang kita tuh memiliki budaya yang beragam Di era Pak Jokowi itu selalu menggunakan pakaian adat Dan semuanya merasa Wah ini negara yang memang betul-betul penuh dengan keragaman Dan di keluarga gua tiap 17 Agustus Gak pernah masak kalo siang Wah gila Berarti lu ada ini masak-masak sama-sama Bawa nasi Ikut lomba kerupuk Lu nyari lauk Lu nyari lauk bukan lomba Kadang-kadang lu sebetul nyari lauk Tapi tahun kemarin 17-an ada lomba ngerayu Pak Mucle daftar Daftar gua Bukan jadi pesertanya jadi yang dirayu Eh bener-bener Gua juara tiga Eh dia juara satu Maaf ya gua ngomong temen-temen Eh sini Jing Kita ngobrol Eh tapi kalo kemeriaan-kemeriaan Demi kemeriaan itu kita melihat dari tahun-tahun ke tahun ya Di ulang tahun HUD RI yang ke-75 kalo ga salah Pak Ganjar juga sempet mengundang para veteran tuh Oh iya Wah ini asik Suasana-suasana akrab yang seperti ini harus dibangun Dan kita berharap ke depan tuh kayaknya indah banget Semuanya bisa terwujud Dan begitu era Pak Jokowi ini kita bertanya tadi Tahun ini baju adat mana yang dipake? Iya kan? Iya 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 Baru era Pak Jokowi kan? Iya betul Sebagai inspeksi percera tapi pake pakean adat Apakah adatnya Kimau? Adat Betawi? Atau Kang Didin? Adat Sunda? Atau Bang Uce? Adatnya jelek Ini kan adatnya jelek dia Cuka ngambut Mau kebegini itu Makanya Lu adat gua jelek banget lu? Ya itu Lu kan saya sering denger di tangguar sama orang tuanya Gimana bahasa kampung gua paham banget Lu kan Bapak lu suka ngomong gitu? Adat lu jelek banget tau Lu tau banget adat kampung gua? Lu sering nyolong di kampung gua ya? Udah gua Udah gua Gua orang Batali kalo ga ngomong pisahin Eh tapi bener Ini adalah suatu yang memang harus kita rayakan Karena Selayaknya memang Sebuah perayaan Apalagi ini Dalam rangka Hari kemerdekaan Betul Semuanya berpartisipasi Enggak yang tua Enggak yang muda Lihat gak yang anak-anak itu lomba balap karung Dulu tuh gua inget banget Balap karung itu kan loncat-loncat kan? Sekarang gak loncat dia Ini masuk ke karung kan? Yang boleh loncat temen pocong Enggak kalo karung sekarang tuh dimasukin gitu Jadi orangnya jongkok Anak kecilnya tuh pake helm Lucu tuh Lucu tuh Lucu Ada tangga gua masuk karung Dia pake helm Wah ilang Gak Gak Di gotong mama Di santa-santa Di tempat gua paling Temen gua paling jago Lomba itu Nelan gundu itu Nelan gundu mah Kecelakaan Din Yang Gunggu pake sendok Pake sendok Terus jalan gitu kan Yang sampe sana Nah itu dia menang gitu Kalo gua masukin botol ke dalam pensil Hah? Kebalik ya? Masukin pensil Ntar lu masukin botol Oh gua yang gua iket botol Salah gua Salah gua Yang gua iket botol Pantusan geli Oh Depan belakang Nggak ada botolnya Iya Salah Kalo gua Lomba yang paling gua inget adalah Makan koin Eh ngambil koin Dari semangka Dari Oh lu semangka ya? Jiruk bali Jiruk bali Cuma jiruk bali udah dilumur Oh lu Mas bening jiruk bali Dia jiruk nipis Kecil gua Lima Tiap lomba lima gua tolen Nah itu Tidak ada sama tetangga gua Nah ini Jadi koinnya tuh ketelen Dibawa ke rumah sakit Katanya operasinya 20 juta Bagus Ibunya akhirnya Bila sama anaknya Gak apa-apa nah Itu zat besi Bagus untuk tubuhmu Katanya Lah koinnya seribu Operasi 20 juta Itu bukan zat besi Besi beneran itu Yang masuk duit berapa? Seribuan Duit seribuan? Biar 27 juta operasi Lakinya malah Suaminya malah nyesel Mah kenapa ga musik masukin 2000 Biar zat besinya lebih banyak Lu pikir anaknya celengan Tapi emang seru 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 Gua kalo lomba itu dulu Gua pernah lomba Lomba Yang ini loh Lomba lari Lomba lari Sprint gitu Estapet Estapet Itu keren juga tuh Lu pernah ikut ga? Ikut Lu waktu itu kan gua dikasih estapet Gua estelar gua Itu mah es lah Yang ini lari Dia lu estapet Isinya apaan estapet? Ketan Gua lama-lama kesel ngomong-ngomongnya Ini kadang-kadang gua ditanya Tapi dia kesel Gua bingung Ya namanya estapet itu lomba lari Ya kan es juga kan Kalo bicara estapet kan Bicara estapet itu pergantian Seperti hanya estapet kepemimpinan Waduh kita merindukan Pemimpin yang Karakternya sama Kayak Pak Joko Kayak gitu kira-kira ya Iya kan Lu mau ga Misalkan nanti Upacara 17-an itu kaku Semuanya diem Oh Ngomongnya karakter yang membaur Kayaknya Pak Ganjar tuh Yang di Hood RI ke-77 Di Jawa Tengah Pak Ganjar tuh upacara Bukan bareng Cuma sekedar Menteri-mentri Bukan bareng pejabat daerah Pak Ganjar juga mengajak 22 ex-Napi teroris Sejarigus dibayat cinta NKRI Cius Iya Dibayat buat cinta NKRI NKRI harga mati Kalo kita kan hargan ego Harus harga mati lah kalo buat NKRI Lu sempet jadi paskibra kak Paskibra Itu pertanyaan paskibra ga gitu ya Paskibra ga? Paskibra kak Paskibra dong Harus yakin Lu paskibra ga? Paskibra Paskibra Iya Jadi lu tanya pernah ngibarin bendera ga? Itu singkatan Bendera Tapi lu pernah ya? Pernah Waktu itu usia berapa tuh? 5 tahun SMP apa SMA? Oh 5 tahun SD SD? SD 5 tahun Emang mati ya SD? SD ga dong SD 6 tahun 7 tahun Ya deh 7 tahun deh Lu usia aja ditawar dia Usia tower Waktu itu lu udah jadi paskibra Oh berarti dia ini Gua marching band Wah Gua SD udah marching band Vokalisis apa? Vokalisis ya? Vokalisis ya? Vokalisisnya Anang waktu itu Kan bandnya Vokalisisnya ada Vokalisis Ini ada Vokalisisnya Kalo Vokalisisnya kok ketinggalan dia di belakang Iya Gila Ada temen gua tuh Gua kan megang yang itu tuh Tambur tuh Oh iya iya Tamburin Yang Dung Dung Apa sih namanya? Eh apa sih namanya? Iya bas yang Gila Gila Gua jumplang mulu gua Begini mulu tuh Tambur Kalo tambur itu tanah abang Tambur Tambur itu tambura Gua ngebayangin Om Mucre pake yang tamburin kayak gitu Iya yang gede tuh Ya tapi kayak kelinci baterai Tapi gua ramean tuh Nah coba Tapi yang cocok jadi pengimperbendara dia kan tinggi tuh Ya Alhamdulillah gua SMP, SMA Selalu gua kibarin berdera gua Ushhh Tapi lu Tapi lu Wah selain terus gua kibarin Itu nonton Itu lu nonton Itu lu nonton Yang pake galang Iya Itu nonton Tapi kalo lu jadi pengibar berdera Lu ketinggian mau Nanti tiangnya minder lihat lu Oh iya nunduk ya Wah tinggian dia gitu Tapi dari perayaan itu kan Apa namanya Yang terpenting adalah Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu sendiri Nah yang terpenting kan Pak Jokowi, Pak Ganjar Itu punya rasa cinta yang tinggi Terhadap kebudayaan dan toleransi Itu lu kenapa gue pengen banget Pak Ganjar tuh jadi next presiden Di NKRI Oh mungkin nanti upacara di IKN Gue juga ngerasai Yang namanya IKN punya acara 17an kayak gimana Gue beberapa kali kesana Walaupun gue ke IKN udah Ke IKN Ke IKN IKN Tapi itu suasananya emang enak Kalo misalkan disana dibuat upacara Kemudian 17an kayaknya seru deh Seru ya Masyarakat lokal setempatnya pasti bahagia banget 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 Kemudian kalo Rencana mau pindah kesana ntar Ya tergantung mobilnya Muat apa enggak Kok lu ngajak gue kan Gue nanya Lu kayak ngajak Lu kayak ngajak sih nanyanya Lu kayak patokan bensin ya Patokan bensin Lu tuh biasa di pom bensin bener-bener tidur Eh waktu sekolah Waktu sekolah 17an lu pernah jadi pemimpin upacara gak? Hah? Gue? Gue jangan pemimpin upacara Gue pemimpin doa gitu Iya gue yang mimpin Tapi pemimpin upacara tuh gak bisa sembarangan loh Biasanya tuh orang-orang dipilih kalo gak gitu Oh iyalah Guru-guru Gua mah anggota aja Buka Coba kalo pemimpin upacaranya Yang mimpin upacara Bukan ini kalo pembina upacara bayangin nih Kalo pembina upacaranya mama dede Kepada pembina upacara Curhat dong mau Gak enak kan Eh Jangan banggang aku Aji Malah diomelin Ada temen lu peserta upacara Istirahatnya banget Gak Berbendara Yang lain istirahat dia bingung Lu ngapain? Dimana deh Istirahat banget Apa ini istirahatnya? Ngaso Baru bilang kan Bahasanya harus diganti Ngaso ngapa? Ngaso di tempat Eh waktu kemarin kan beberapa tahun itu pandemi nyaris gak ada kegiatan rame-rame ya Lu 17an ngapain? Ikut panjat pinang Lah kan gak ada orang Gak ada pinangnya Hah? Di itu Online? Online Ada panjat pinang online bagaimana ceritanya? Virtual Apa yang lu panjat din? Apa? Itu virtual Oh iya Terus manjatnya gimana? Ya dipanjat ya Lu pake VR gitu ya Berapa laptop gua pecahin Lu terlalu serius Lu terlalu serius Lu punya laptop baru Manjat laptop dinjek-injek Tapi kalo lu Ada ya dulu ya lomba Waktu pandemi Antara RW masih ada antara RT Masih ada ya? Lomba kerambol Lomba kerambol tuh yang lama-lama duduk Siapa yang boleh keram duluan jadi menang Kerambol ya Lama-lamanya kerambol Cepanya paling lama duduknya Eh eh kalo keram Kalo keram Kalo lama-lama duduk Kalo cuma keram dulu gak apa-apa Kalo retak Lomba keram Lu ngomong gini Atau belah pinggir boleh Bol sampe belah pinggir Gue gak mau ikut lomba di kampung lu lah Serem-serem lombanya Kalo lomba-lombanya ngubur keberapaan? Kalo gua jaman virtual kemarin Ada panjat pinang Tapi kita harus jaga jarak Jadi antara peserta satu dengan yang lain Harus jaga jarak Kalo ga boleh deket Makanya itu harus disogok pake galang Temennya disogok Ayo naik naik Jadi kayak Kayak ngalap nangka Oh Ya kan? Jaga jarak yang satu di Papua Yang satu di Rio Itu kejauhan Kejauhan Udah gitu disogok Yang peserta kerambol di rumah gua lagi Udah ngerang disodok Ayo 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 Udah aja nih Gua berasak mal ya Eh Sekagih kayak orangnya tetep aja Nggak lebih dari tiga Ayo Imsak Eh pulang aja ya Ngerapin emang Jauh belum balik-balik nih Apa kita jual aja nih rumah? Ayo 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 Bagi Terima kasih telah menonton!